Aksi Heroik Anggota Kopas GAT TNI Angkatan Udara Pratu Taufik berhasil menangkap komplotan pembobol ATM di Cipayung, Jakarta Timur. Dari kronologi yang diterima, aksi pembobolan itu terjadi di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Saat itu, pukul 12, Pratu Taufik Pracurit Yonko 467 Kopas GAT TNI Angkatan Udara mendengar warga yang berteriak maling. Pratu Taufik kemudian sebagai pracurit langsung menuju sumber suara dan mendapati komplotan maling yang mengendarai mobil Avanza berusaha kabur. Pratu Taufik tanpa pikir panjang langsung mengejar pelaku tersebut. Pelaku yang dikejar menggunakan mobil Avanza berwarna silver, sedangkan Pratu Taufik mengendarai sepeda motor. Aksi kejar-kejaran berlangsung sampai ke arah tol dalam kota Jakarta. Para pelaku itu sampai menerobos pelang pintu masuk tol dalam kota, Pratu Taufik pun tetap mengejar sampai dengan masuk ke jalan tol. Aksi pengejaran itu terus berlangsung sampai sekitar 1 km hingga ban mobil Avanza bagian depan sebelah kiri meletus dan oleng kemudian berhenti di jalan tol dalam kota. Setelah berhenti, para pelaku yang berjumlah tiga orang ini tetap berusaha kabur menuju jalan tol yang mengarah ke Cikampek. Begitu juga Pratu Taufik yang tetap mengejar komplotan tersebut yang lari ke arah sungai. Ketiga orang tersebut melompat ke dalam sungai sambil berenang ke arah perkampungan warga. Pratu Taufik melihat ada jembatan penghubung dari pinggir tol ke arah perkampungan setelah mendapat informasi dari Satpam Fabrik yang berada di lokasi. Lalu Pratu Taufik lari menuju jembatan ke arah perkampungan diikuti oleh Satpam Fabrik tersebut. Pratu Taufik dan Satpam tersebut melakukan pengejaran dan menangkap salah satu dari tiga pelaku. Tidak lama kemudian datang dua unit mobil PJR untuk membawa satu pelaku pembobol mesin ATM Pondok Gede ke kantor PJR untuk diserahkan ke Polsek Cipayung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!